Hai conference, untuk mengejar kasus kali ini, untuk mencari titik potong, kita akan mencari nilai X dan D-nya dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Di sini kita punya min X dikurang Y sama dengan 5, dan X dikurang 2Y sama dengan 4. Kita akan eliminasi X-nya dengan cara kita jumlahkan. Sehingga min X tambah X habis, min Y tambah min 2Y, min 3Y sama dengan 5 tambah 4, 9. Selanjutnya kalau kita bagi min 3 semua, kita dapatkan Y sama dengan 9 bagi min 3 adalah min 3. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai X-nya, kita substitusikan Y sama dengan min 3 ke persamaan ini. Jadi kita punya min X dikurang min 3 menjadi ditambah 3 sama dengan 5. Kita pindahkan 3 ke kanan, jadi min X sama dengan 5 kurang 3 yaitu 2. Kita kali min 1 semua, kita dapatkan X sama dengan 2 kali min 1 adalah min 2. Kita dapat X-nya adalah min 2. Jadi titik potongnya adalah titik min 2, min 3. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Oke? Terima kasih. Terima kasih.